What's up guys, welcome back to YouTube channel GineGineGineGine Balik lagi sama gue, Isun Jodh Fikar Ya, di video gue kali ini gue akan ngebahas aplikasi gratis Serta aplikasi widget gratis untuk kalian Jadi, banyak banget dan pastinya keren-keren seperti ini Dan ada aplikasi-aplikasi yang menurut gue Layak juga kalian download dan widget ini Bisa jadi mempercantik homescreen kalian Jadi kalian langsung tentang video ini yang gak selesai So, check this out guys Ya, oke Aplikasi pertama yaitu aplikasi widget Photo College Ya, aplikasi ini adalah bisa menampilkan foto Seperti kalian bisa lihat widget disini ya Aplikasi ini gratis Kalian bisa klik link description di bawah aja Untuk mempercepat download kalian di App Store Ya, nah di Photo College ini Kita bisa design sendiri foto-foto yang kita ingin taruh Dan disini juga ada bisa kita rubah-rubah layoutnya Sisi kiri ada layout, ada tampilan layout Kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian Dan backgroundnya pun bisa sama Kayak warna seperti background ini Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian atau kesukaan kalian Dan tentunya foto Dimana foto-foto ini daftar foto yang kita tampilkan di homescreen kita Ya, jadi kalian bisa tambahkan mau berapa foto Silahkan aja, kalian tinggal add foto Lalu masuk ke foto kalian atau ke galeri kalian Lalu kalian tinggal add aja foto-foto tersebut Oke, gampang banget Dan disini untuk yang widget gedenya seperti ini Jadi kalian tinggal bisa tambahkan add foto juga sama Seperti ini, seperti gue contohkan Kalian tinggal add kayak gini Lalu kalian add Maka dia akan add foto langsung Seperti ini Lalu kalian tinggal close Lalu kalian tinggal close Nah, maka kan foto-fotonya seperti ini aja Tapi kalian bisa rubah dengan sesuai layout yang kalian suka Seperti ini Maybe Oke, ini gue submit dulu Oke Atau kayak gini Atau kayak gini, kayak gini Sesuai foto yang kalian ada Jadi bisa kalian sesuaikan dengan suka-suka kalian ya tentunya Kalau misalkan kalau yang kecil ini kalian tinggal 4 foto ya Kalian layoutnya juga kalian bisa rubah sesuaiin kalian Kalau mau 3 foto sesuaikan juga layoutnya 3 foto Kayak gitu Sama yang besar juga akan sama seperti itu Kalian tinggal setup sendiri Desain sendiri Tentunya add widgetnya gampang Seperti biasa kita tinggal tap Lalu kita tinggal tambah Lalu tambahkan widget college photo Atau photo college Di dari sini Oke Maka kalian hasilnya seperti ini Seperti gue contohkan Oke Ya, kita next ke aplikasi selanjutnya Yaitu aplikasi Aplikasi icon maker Nah, selama ini Di video-video gue sebelumnya Kalau kalian ingin mengganti-ganti icon seperti ini Kalian bisa nonton di video gue dengan yang ini Oke Nah, icon-iconnya itu kan download ya selama ini Nah, di sini ada aplikasi untuk kita ngedesain icon sendiri Sesuai kita inginkan Aplikasi ini gue rasa kan membantu banget kalian ya Di sini banyak pilihan-pilihannya Pilihan-pilihan iconnya Kalian mau model seperti apa Silahkan kalian sesuaikan kebutuhan kalian Dan kebutuhan homescreen kalian Oke Di sini Seperti biasa Contoh misalkan kalian tinggal bikin WhatsApp Terus kalian bisa pilih colornya Sesuka kalian colornya Kalian mau yang seperti apa colornya Oke Dan backgroundnya pun kalian bisa atur sesuai Mau kalian Oke Kalian bisa lihat seperti ini Ya Keren kan? Nah, setelah itu kalian tinggal pilih yang download Nah, pada saat download Dia akan masuk ke foto atau galeri foto kalian Kata kalian mau preview dulu juga bisa Seperti ini Preview Oke Kalau misalkan itu kalian tinggal download ini Maka akan masuk ke foto kalian Nah, seperti ini Ya Nah, untuk jadiin iconnya Kalian tinggal nonton video gue yang ini Jadi gue gak usah jelasin panjang lebar ya Kalian nonton video gue yang ini Untuk jadiin iconnya seperti ini Terlebih, cara tersebut sudah bisa langsung buka Iconnya seperti ini Ya Jadi gak perlu lewat shortcut dan lain sebagainya Oke Kita next ke aplikasi selanjutnya Yaitu Aplikasi widget Widger Rido Oke Aplikasi ini cukup membantu juga Untuk bagian widget ya Dimana Dia bisa banyak pilihannya Ada first step Ada next step Dan lainnya Dan bisa di combine Atau di setting Sesuai kalian mau Seperti today Kalian bisa edit Semaksimal mungkin Sesuai Kalian suka medium, large Atau gimana Ataupun kalian bisa edit Tampilannya Tapi ini in-app purchase ya Jadi beberapa fitur harus bayar Nah maka hasil widgetnya akan seperti ini Karena gue butuhnya yang kecil Jadi gue setting yang kecil Nah kalian bisa sesuaikan dengan Keinginan kalian ya Pada saat pilih widgetnya juga disini juga Tentunya kalian bisa pilih yang Bagian-bagian yang berbeda-beda Seperti ini Yang kecil Gede Hingga gesar sekali Kayak gitu Jadi sesuaikan kesukaan kalian Oke Kita next ke aplikasi selanjutnya Yaitu aplikasi wallpaper Ya aplikasi wallpaper ini lagi Entah kenapa Akhir-akhir minggu ini lagi happening banget nih Di fanboy-fanboy Karena ini buatan Ispezio Menurut gue Dan disini harus kasihnya Resolusinya gede-gede Bagus-bagus Menurut gue Keren-keren juga Tuh Banyak ya Jadi kalian bisa pilih sesuai kalian Lalu kalian tinggal download Se simple itu Segampang itu Kalian tinggal pilih Download Oke Kayak gitu Dan bisa di preview juga Seperti ini Kayak gitu Oke Nah Terlebih Kelebihan dari wallpaper tersebut adalah Dia bisa ada yang tampilan Wallpaper watch face Oke Jadi kalian bisa pilih watch face Watch face yang ingin kalian gunakan Yang kalian suka dan ini murni dari desain-desain yang ada yang free pastinya Jadi kalian tinggal tap Seperti ini Lalu kalian tinggal add to apple watch Maka dia akan ngedirect langsung ke aplikasi apple watch Kalian tinggal download aja Nah disini kalian tinggal add to my face Jadi dia akan masuk ke tampilan apple watch kalian Dimana dia ada tampilan watch face nya Kalian tinggal pilih watch face tersebut Kayak gitu Gampang banget kan Dan tentunya aplikasi ini juga bisa untuk widget Contohnya seperti ini Ini widget dari aplikasi tersebut ya Wallpaper Jadi lumayan kalau kalian butuh widget tambahan Kalian bisa gunakan widget dari Wallpaper tersebut Ya pada saat di text Dia langsung buka aplikasi Wallpaper tersebut Kayak gitu guys Oke kalian banyak banget disini Pilih wallpapernya Jadi kalian bisa sesuaikan yang kalian suka Oke Ya kita next aja langsung ke aplikasi selanjutnya Yaitu social static Ya social static ini adalah Sebenernya buat Lebih tempatnya apa ya Account Angka-angka Follower Subscriber Ataupun apapun itu Disini bisa kalian tambahkan Twitter Instagram GitHub Reddit Medium Telegram Youtube Bahkan Tapi kalau misalkan kalian bisa lihat Disini ada loket-loket ya Dimana itu terkunci Kalian harus Kalau digini tuh gak bisa Ya kalian harus Purchase dulu Seharga 15.000 Untuk unlock semuanya Menurut gue worth it ya Kalian tinggal bayar via akun dana Dan itu bayar sekali Untuk selamanya Jadi hasil widgetnya Maka akan seperti ini Keren ya Jadi dia menampilkan Countdown atau Angka Dari follower kalian Di Twitter Ataupun Instagram Ataupun dan yang lain Seperti disini Kalau kalian misalkan Nambahkan Instagram Pasti follower Kalau kalian nambahkan YouTube Pastinya subscriber Kayak gitu Dan ini cukup ngebantu Menurut gue keren Jadi kalau kalian Perlu tahu real time nya Atau angkanya Ya pakai widget ini Menurut gue Solusinya sih Kalian tinggal Membeli atau purchase Seharga 15.000 Untuk unlock fitur yang lain Oke kita langsung ke aplikasi selanjutnya Yaitu Peak Merger Peak Merger ini Hampir beda-beda tipis ya Sama aplikasi yang gue pernah Videoin disini Stitch ya Buat bikin panjang Screenshot intinya Oke Nah disini kalian tinggal Tambahin aja Foto-foto yang kalian ingin merger Oke Gue akan contohkan Nah ketika kayak gini Seperti ini Dan Maka akan seperti ini Ketika kalian pilih Stitch Dia akan menggabungkan seperti ini Dan ini tentunya Pastinya lebih buat Untuk ke arah yang screenshot-screenshot ya Dan kalian bisa desain seperti ini Disini banyak banget desainnya Mau warna Mau apapun Kalian bisa atur Oke Kalian tinggal confirm Pastinya langsung akan nge-save ke Foto kalian Atau galeri kalian Kalau kalian gak jadi Kalian tinggal delete seperti ini Delete maka kosong Kayak gitu Jadi aplikasi ini tuh Lebih cenderung Untuk bikin screenshot jadi panjang Seperti di video gue yang ini Oke Oke kita next Ke aplikasi selanjutnya Yaitu aplikasi training Ya aplikasi ini Ada goals Yang kita bikin sendiri Kalian bisa tambahin goal kalian Apa goalsnya Best goalnya Stretch goalnya Dan goal startnya Durasinya berapa lama Oke Disini udah gue buat ya Nah disini udah buat Dan yang terlebih Pastinya dia minta akses Untuk ke aplikasi health Jadi kalian akses aja Gak apa-apa Yang gue suka dari aplikasi ini adalah Dia bisa menampilkan widget Data-data seperti ini Ya karena gue belum ada Pergerakan lagi Jadi ya belum ada yang terbaru Karena ini Perhari ini Gitu loh Jadi dia Belum ada data masuk lagi Ke aplikasi health Jadi masih kosong Kalau misalkan data step Jalan Atau gue lari Atau apapun itu Masih akan masuk ke sini Kayak gitu guys Oke kita next Ke aplikasi selanjutnya Yaitu bodywatch Ya bodywatch ini hampir sama Seperti webpaper Tapi ini cenderung khusus Webpaper Applewatch aja Jadi ini buat pengguna Applewatch Menurut gue sangat ngebantu banget Disini banyak banget Pilihannya simple banget 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 Simple Contoh seperti ini Kalian tinggal Pilih download Oke Maka dia akan langsung Redirect seperti ini Kalian allow aja Oke Nah disini kalian Add to my face nya Nanti maka kalian jadi Whatface di Applewatch kalian Kayak gitu Dan ini sebagai tambahan aja sih Whatface nya Kayak gitu Jadi menurut gue Kalau kalian bosan dengan Whatface yang ada kalian Kayaknya perlu download Aplikasi bodywatch ini Untuk banyak banget Pilihannya Disini ada profil kita Kita bisa sesuaikan Applewatch kita Itu ukurannya apa Dan seri berapa Dan disini ada yang gue favoritin Dan memang gue suka Gitu loh Dengan disini Dan sudah gue add juga Di whatface gue Dan terlebih Dia pun ada tampilan widget nya Seperti ini tampilan widget nya Ya lumayan lah Ketika kita tap Dia langsung Ke whatface Yang kita tap tadi Dan terlebih Dia akan buka Aplikasi bodywatch ini Kayak gitu Menurut gue jadinya keren sih Adanya kayak gini Oke The next Ini yang terakhir Dan gue yakin ini Kalian yang paling cari sih Oke Ini adalah Transparent widget Ya transparent widget ini Adalah kalian tinggal Caranya tinggal gampang Kalian tinggal select screenshot nya Sorry Ini ada iklan Jadi ini ya process Jadi gak apa-apa Ada iklan Kalian tinggal skip aja iklannya Nah kalian tinggal pilih Screenshot nya seperti ini Ya Maka terus kalian setting Nah kalian atur disini temanya Ada kalender Ada jam Kalian bisa tentukan Suka-suka kalian Kalau jam Dia akan seperti ini Contohnya Nah ini jam-jamnya Ketika di test Dia akan kira-kira ngasih Kayak gini Lalu kalian tinggal pilih Done Oke Kalau misalkan kalian milihnya Kalender Seperti ini Kalian tinggal pilih Sesuka kalian mau taruhnya Dimana Sekalian tinggal done juga Oke Maka hasilnya widget nya Akan seperti ini Ini tuh widget Nah Kalau misalkan kalian nonton Di video gue yang ini Gue kosongin Tampilan atau Kosongin icon Itu kan sedikit rumit juga ya Nah disini ada aplikasinya cuy Jadi ini lebih mudah Kalian cukup screenshot Bagian yang kosong seperti ini Kalian screenshot Lalu kalian masuk ke fotonya Dan kebuka aplikasi Transferant widget nya Oke Nah kalian tinggal Select screenshot yang tadi Sudah kalian screenshot Kayak gitu Simple banget kan Dan dia akan ngebaca Akan seperti ini Ini widget tuh Ini widget cuy Keren Jadi kalau misalkan Kalian close semua Home screen Maka akan stay Dia aja Sayang Bagus kan Keren kan Jadinya kayak gini Kayak gitu Simple banget cuy Jadi menurut gue Itu pasti kalian suka banget sih Kayak gitu cuy Ya overall Segitu aja Rekomendasi dari gue Aplikasi Gratis Dan aplikasi widget Yang gratis juga Dan tentunya Pastinya bisa memperbagus Atau mempercantai Home screen kalian So Jangan lupa Share video ini Ke social media kalian Ke grup whatsapp Grup tiktok Grup apa pun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Telah mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye